Oke, Open Order PCP Emperor Semi Auto AGS ini langsung dari toko GSA Sport Indonesia. Oke, selamat menikmati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berdeler, salam satu laras, jumpa lagi di channel sahabat berdeler ya teman-teman semua. Kali ini kita kembali menyapa kalian dan kali ini kita punya unit senapan PCP Emperor AGS. Senapan semi auto yang paling banyak dicari dan juga diincar oleh kalangan para berdeler, khususnya para pecinta big game, pecinta kompetisi maupun juga para pengoleksi senapan angin. Senapan ini kalau dari segi desain cukup unggul, cukup mumpuni, cukup premium juga ya, tidak gemen-gemen untuk harganya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin order, nah kita lagi open order untuk slot order dari PCP Emperor ini, jadi inden dulu langsung hubungi CS kami aja untuk info pengorderannya. Dan untuk spesifikasinya gimana kita akan kupas tuntas di video kali ini, jadi tonton dari awal sampai habis. Oke teman-teman, nah untuk senapan ini memang kalau dari segi visual ya, dari segi penampilan visual itu keren sekali ya. Jadi untuk kalian para teman-teman berdeler yang memang lagi cari unit senapan spek big game atau juga spek kompetisi, kalian bisa untuk lirik unit senapan PCP Emperor ini. Lalu untuk spesifikasinya gimana kita bahas mulai dari larasnya dulu. Untuk larasnya sendiri senapan PCP Emperor ini punya panjang laras sepanjang kurang lebih 40 cm dengan bahan seamless import ya, seperti itu. Lalu sudah dilengkapi dengan juga serumbung ya teman-teman berdeler. Oke lanjut untuk tabungnya sendiri, tabungnya pakai tabung bocap 460 cc ya, seperti itu dengan kapasitas daya tampung bisa hingga 3000 PSI dan safety-nya dianjurkan di pengisian 2700 PSI. Untuk teman-teman berdeler, harap diperhatikan kalau anginnya itu sudah berada pada 1000 PSI itu harap diisi ulang kembali ya, jangan sampai habis 0 PSI. Itu harus dihindari ya teman-teman berdeler kayak gitu. Oke untuk selanjutnya lagi, untuk relnya dia ini pakai rel pitancini ya. Jadi nanti kalau kalian mau pasang teleskop bisa tambah mounting, ataupun kalau kalian tidak mau tambah mounting, nanti rel pitancini-nya bisa dilepas dan bisa langsung dipasang pada rel bagian chamber ya. Rel yang sudah menyatu pada bagian chamber dari senapan PCP Emperor AGS ini. Oke untuk chamber, chambernya ini pakai chamber monoled behendural full CNC ya, jadi pengerjaan sudah full CNC, sudah pakai full mesin teman-teman berdeler ya. Dan untuk bagian sini, ini sudah dilengkapi dengan badan pelat ya, teman-teman berdeler berbahan aluminium yang ada tulisannya Emperor ya, jadi ini identitas dari unit senapanya dicetak apa ini ya, kayak grafir gitu ya teman-teman berdeler Emperor AGS ya kayak gitu. Oke untuk selanjutnya, senapan ini ya membuat istimewa, dia ini bisa digunakan semi-auto maupun juga manual. Nanti kalau kalian ingin gunakan mode semi-auto, kalian kan di sini sebelah sini itu ada kokangannya ya teman-teman, kalian tinggal ditekan ke atas ya, atau diarahkan ke atas, jangan sampai diarahkan ke bawah. Jadi setelah dikokang itu biarkan aja ke atas ya, tapi kalau kalian mau gunakan semi yang manual itu kalian tekan ke bawah ya, seperti itu teman-teman berdeler. Untuk senapanya sudah support single shoot, support magazine 14 rotary, jadi lebih mempermudah kalau mau metode semi-auto ya, tinggal satu kali kokang, tinggal jeder, jeder, jeder ya, kayak gitu aja teman-teman berdeler. Oke untuk selanjutnya setelan powernya ini berada pada bagian apa ya, jadi nanti untuk bagian powernya itu dilepas, nah untuk setelannya itu berada pada bagian dalamnya. Jadi kalau para berdeler ingin setel power dari senapan ini ya bisa disetel, tapi ya nanti ada beberapa part yang harus dilepas dulu ya, kayak gitu. Untuk popor, popornya ini popor airsoft, cangkul modelnya, namun bisa dilipat ya, untuk melipatnya juga mudah karena di sini sudah ada tombolnya ya. Jadi bisa dilipat kayak gini, lebih ringkas juga ya teman-teman berdeler, dan kalau mau mengembalikannya juga mudah banget ya, seperti ini. Untuk manometernya berada pada bagian ini, lalu juga di sini ada cancel shootnya juga ya, untuk kokangannya berada pada bagian sini. Nanti kalau kalian mau mode semi-auto, tinggal ditekan ke atas atau diarahkan ke atas untuk kokangnya, kalau mau semi, kalau mau mode manual bisa diarahkan ke bawah ya, seperti itu teman-teman berdeler. Untuk unit senapanya ini sayangnya belum ada regulatornya, tapi sudah semi-auto, ya seperti itu anginnya bisa diisi aman di 2700 PSI, jadi untuk teman-teman berdeler bisa isi di 2700 PSI. Ini senapanya juga sudah bisa dipasang peredam ya nanti, ini nanti bisa dilepas, terus bisa dipasang peredam. Dan untuk mimis yang rekom minimal kalian bisa gunakan mimis hercules ya, atau mimis di atas hercules seperti barakuda, atau juga pakai barakuda, atau juga yang lainnya ya teman-teman berdeler kayak gitu. Lalu di bagian bawahnya dia juga nanti bisa dipasang rel bipodnya juga ya, seperti itu. Oke untuk harganya sendiri kalian bisa dapetkan senapan PCP Emperor Semi Auto ini di harga mulai dari 8,5 juta rupiah untuk unit only. Jadi untuk kalian yang ingin order bisa nabung sekarang juga. Untuk unitnya yang ada di depan saya ini kebetulan itu sudah ada yang bertuan, jadi kalau kalian ingin order nanti bisa langsung order saja ke CS kami ya. Dan untuk varian warnanya nanti bisa ditanyakan dulu ke CSnya, karena ada warna hitam, biasanya juga ada warna kuning ya, kayak gitu. Ada warna merah juga, tapi untuk ketersediaan stok silahkan ditanyakan ke CS kami ya, seperti itu teman-teman berdeler. Untuk info pemesanan langsung hubungi CS kami yang ada di bawah sini, langsung saja gerjap sekarang juga. Kita siap kirim seluruh wilayah di Indonesia. Oke teman-teman berdeler mungkin sekian dulu informasi dari saya, terima kasih banyak dan salam satu laras.